assalamualaikum salam sejahtera untuk semuanya oke teman-teman pada video kali ini adalah adalah proses penggantian motor extra van pada mobil Xenia kipas extra van ini berfungsi untuk mendinginkan radiator mesin dan kondensor AC nah pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tanda-tanda kerusakan motor extra van tersebut dan efeknya terhadap AC mobil teman-teman semua Oke sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dibawah Oke langsung ke pembahasan yang pertama tanda-tanda kerusakan motor tersebut tanda kerusakan yang sering terjadi yaitu kipasnya tidak berputar saat AC dihidupkan hal ini berlaku untuk mobil Avanza Xenia terios dan ras tapi meskipun tidak berputar jangan mudah menyimpulkan bahwa motornya rusak tentunya harus dilakukan pengecekan secara detail oleh ahlinya akan tetapi 75% motornya rusak jika kipas itu tidak berputar saat AC dihidupkan hal ini berdasarkan pengalaman saya tetapi tidak menutup kemungkinan ada penyebab lain nah bahayanya akhirnya jika motor ini rusak kipas mati otomatis pendinginan radiator kurang dan akhirnya temperatur mesin akan naik dan akhirnya juga akan merusak komponen pada mesin lalu efek pada AC nya itu hasilnya tidak akan dingin karena apa karena jika temperatur mesin naik otomatis sistem yang ada pada ECM atau ECU itu akan menonaktifkan arus ke kompresor AC sehingga AC tidak akan dingin Oke itu tadi sedikit informasi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini ke teman-temannya yang lain terima kasih Hai